Halo teman-teman, ini Louis T, dan hari ini kami memiliki report turnamen dari Indonesia dan ya, turnamen ini di sekitar 14 dan 15 Oktober 2023 dan saya akan membahas turnamen Indonesia saja jadi ya, mari kita lihat, untuk turnamen ini ada 15 pemain dan kami memiliki Chimera Horus, Centurion Horus, Dino, dan Labyrinth dan Labyrinth ini menggunakan Resonator Engine selanjutnya, untuk turnamen ini ada sekitar 13 pemain dan kami memiliki Invernople, Rescue S dan ini Rescue S menggunakan yang ini, ini spell, saya tidak tahu dengan yang ini dia juga menggunakan Calamity Branded selanjutnya, Mikanku kemudian kemudian di turnamen sekitar 17 pemain dan kami memiliki Dinosaur Unchain next Centurion Pure dia bermain 3 troll saya pikir Valor saya pikir Valor lebih baik daripada Droll kalau kalian ingin bermain Pure Liss Fire King dengan Super Polly dan Main Tech selanjutnya selanjutnya 8 pemain kita memiliki Red Dragon Akvin Mikanku Scareclaw saya pikir dan Fire King selanjutnya 11 pemain kita memiliki Rescue S kita memiliki Super Polly di Main Tech dan Auro Tone Engine selanjutnya Rikasna Fallon IMPERY Iron Wall di Set Tech selanjutnya Volcanic Pure Volcanic 46 Kart dan dia main Tech Droplet dan 2 Fire jadi saya pikir ini fokus di Burn dan dan selanjutnya Chimera Horus dengan Book of Eclipse di Main Tech oh tidak 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 ini adalah Chimera Branded saya pikir ya selanjutnya 10 pemain kita memiliki Fire King yang dengan Horus Engine Horus dan Vista Labyrinth dengan Super Polly Main Tech Purely kemudian selanjutnya 13 kita memiliki Mekanko Hemantek ada hanya B1 dan Slumber selanjutnya Batlin Bug Boxer Rescue Ace dan Trap Tricks Hemantek Givenly Trap Tricks Time Rendering saya percaya Trap Tricks Trap Tricks dan Trap Tricks dan Trap Tricks dan Trap Tricks kemudian Tidak 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 enggak Tidak Tidak sepertinya Lain Tidak 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 tahap tidak tep 8 pindah itu merasa menakutkan di deck ini tapi jika kamu bermain Rescue Ass, kamu bisa menghubungi Vestoran card kamu dengan emergency, jadi itu membuat lebih senang jika kamu menggunakan Book of Moon atau Eclipse di Rescue Ass deck, tapi untuk Fire King itu menakutkan, hanya seperti Board Breaker dan Eclipse ini bisa dilengkapi oleh S Rescue Ass, sebenarnya Emper tidak terlalu populer di Rescue Ass deck karena kamu selalu suka kartu di board kamu, jadi agak susah menggunakan Emper terutama jika kamu menunjukkannya dari Maxi, jadi itu sebabnya di Jepang jika kamu bermain Rescue Ass, mereka tidak bermain Emper, mereka bermain fail, seperti 2 atau 3 fail bergantung dari preferensi player Kurikara juga tidak terlalu populer dan saya pikir kamu bisa menggunakan kartu lainnya tapi saya pikir dia hanya bermain Board Breaker mungkin untuk ini ini seperti ini yang ini yang sangat popular di DCG tapi tidak di OCG karena kamu hanya bisa menggunakan 1 kartu mungkin tapi saya personally suka enemy controller di deck dan seperti ini eksperimen droplet bagus di deck ini selanjutnya CQS lain dengan droplet dan menggunakan Kaiju kemudian 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 player kita ada Fire King oke jadi Fire King ini ada Cypress Monster di ekstratech ini ini nandru ekstratech saya tidak tahu bagaimana dia seperti summon firewall atau singularity di deck Chimera dengan Diabel atau tidak ya Rescue Ace dengan anti-spell Salaman Grid selanjutnya 9 player dan kita ada Trap Tricks 3 Dimensional Barrier jadi saya akan auto menggunakan barrier ini ini next Swat Soul Unchained ini ini nandru weird weird tech choice ini saya believe both player tidak tidak banyak tech yang menggunakan graph ini saya popular ketika tier menjadi meta tapi tidak ada tier lagi jadi 3 slot ini seperti yang akan hujian terus Monat Tune kemudian 14 player Van Cuisol dengan ada satu main tech Dragonling next Swat Sol dengan 3 dan Ignister, dengan Reboot di maindeck selanjutnya, 16 player Rescue Ass 3 Impulse dan 3 Vailer ini benar-benar keras dan dia tidak bermain Impulse hanya 2 Impulse selanjutnya, Invoke kemudian kita punya Luna Keju Keju adalah refer-refer untuk Big Monster jadi bukan keju monster Keju adalah refer-refer untuk Big Monster selanjutnya, Snake Eye dan Horus berikutnya, 10 player Natura Runic Fire King ya, saya pikir ini adalah saya pikir ini list ini adalah prop stacker take only Salaman Great dan Super Heavy dengan Bestial selanjutnya selanjutnya, 23 player Centurion plus Therion plus Horus 2 dan Fire King dengan Snake Eye Engine Axel dan Axel dan itu yang tersebut yang tersebut yang tersebut dari Penis atau Grave saya pikir Fire King dan Magician dengan Z-Rap build untuk Hand Trap dia hanya bermain 3 Maxi yang tersebut dan selanjutnya saya pikir saya tidak ingin berbicara lebih banyak tentang ini dan saya lupa buat stream atau video tentang profil saya tapi mungkin next time saya akan berbagi tentang Gamma di deck saya tidak ingin berbicara sekarang saya tidak ingin berbicara sekarang Magician jadi saya mengalahkan 4 dan hanya mengalahkan 1 jadi itu yang bagus selanjutnya 16 player Rescue Ace Fernu Sleep Adaman Fernu Sleep super heavy atau yang bagus yang bagus Rescue Labyrinth dan tidak yang bagus mungkin ya kita tidak mempunyai list jadi tidak banyak list tapi ada Indonesia Raging Tornamen jadi jika Anda suka video ini Anda dapat komen di bawah mungkin saya akan mencoba di bawah Ranking Tornamen mungkin tapi Ranking Tornamen sangat penting untuk kami jadi itu seperti Ranking Tornamen pertama saya dan saya mempunyai tempat yang bagus dan saya gembira dengan terima 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 terima